Nah di Banten sendiri juga jumlahnya besar, 4,5 triliun. Apakah ini mengalami kenaikan terus, Pak, khusus di Banten ini? Iya, Pak Yulis, jadi kalau kita lihat trennya, saya kira kita semua paham ya bahwa ketika kita memasuki fase COVID, akses masyarakat untuk berhubungan secara fisik itu kan terbatas. Nah itu ternyata juga di sisi lain membawa berkah kan bagi peningkatan penggunaan layanan keuangan tanpa bersentuhan termasuk pinter peer-to-peer lending. Nah jadi trennya memang menunjukkan demikian. Jadi apakah dari bulan ke bulan, apakah dari tahun lalu ke tahun ini, itu peningkatannya memang sangat pesat. Jadi kalau saya baca angkanya di sini misalnya, kalau dibandingkan dengan April ya, kalau data per Mei itu meningkat 59 persen. Kan berarti lebih dari separohnya kan. April tahun 2000? April 2023 ke Mei itu meningkatnya sangat pesat. Jumlah peminjamnya mencapai 459 ribu per bulan Mei. Iya, iya. Nah kemudian kalau kita bandingkan dari tahun ke tahun, itu malah meningkatnya sampai 71 persen. Mei tahun lalu dibandingkan Mei tahun ini. Nah ini sebenarnya juga sekaligus menunjukkan, menjadi indikasi ya, bahwa perekonomian kita juga sudah mulai pulih kan. Karena ada kebutuhan orang untuk melakukan investasi melalui fintech peer-to-peer lending antara lain ya. Selain bank pun kan peningkatan penyeluruhan kreditnya juga terus terjadi gitu ya. Nah kalau angka istilahnya apa ya? Kontrestasi itu kredit macet ya? Iya, iya. Iya, kalau di perbankan kita kenal sebagai non-performing loan atau kredit bermasalah. Kalau di fintech peer-to-peer lending, istilahnya itu adalah tingkat one prestasi atau TW. Biasanya TW ini dibumbui dengan TW 90. 90. Iya, itu artinya orang yang macet lalu sudah lebih dari 90 hari. Oh, 90 hari. Nah, di Banten ini tipis-tipis ini. Karena standar untuk nasional, kualitas pinjaman suatu fintech peer-to-peer yang dikatakan baik, apabila yang mencapai TW 90% itu 5%. Tidak lebih dari 5% yang tidak mencapai TW 90. Nah di Banten ini, kalau dari catatan saya yang saya miliki, itu sudah sekitar 4,84%. itu bagus toh. Jadi tipis-tipis. Tipis ya Pak? Iya, ini berarti kualitas peminjam fintech peer-to-peer lending di Banten ini sudah hampir mendekati limit. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!